Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibu ini Memiliki keutamaan Yang tidak dimiliki oleh seorang ayah Karena disebabkan ia memiliki latar belakang yang berbeda dengan laki-laki Di antara sebab ia harus lebih kita pergauling dengan baik Di antara sebab kita harus berbakti lebih besar daripada ayat kita Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dari surat ala khutaf ayat 15 Berarti nilai firman Allah Dan manusia diwasiatkan untuk berbuat baik Kepada kedua orang tua mereka Karena ibumu yang telah mengandung Ibumu yang telah melahir Dari ibumu yang telah mengandung sampai menyusui 30 bulan lah 30 bulan lah Begitulah di dalam surat ala khutaf ayat 14 Kata syekh walau ta'ammal Kalau engkau ingin merenungi dua ayat ini Kalau engkau ingin merenungi dua ayat ini Ini menjelaskan kepada kita peringatan Bawasannya Ibumu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh ayahmu Memiliki latar belakang yang tidak dimiliki oleh ayahmu Yang pertama perhatikan ya khutaf Di dalam ayat ini Seorang ibu mengandung Dan seorang ibu yang merasakan beban beratnya mengandung Laki-laki ayah tidak merasakan hal itu Seorang ibu merasakan sulitnya melahirkan dan sakitnya melahirkan Seorang ayah demi Allah Tidak akan pernah merasakan hal itu Dan itu jihad bagi seorang ibu Perjuangan antara hidup dan mati Kalaupun ia mati Mati dalam kondisi khusnul khotih Yang ketiga ikhwan Ar-raba'ah kata syekh Ibumu yang menyusui Ibumu yang rela Untuk menyapimu Berjuang siang dan malam Agar engkau kenyang Agar engkau tidur terlelap Agar engkau sehat Tumbuh kembang dengan baik Sehingga engkau menjadi orang dewasa Dan ini tidak dimiliki oleh seorang ayah Ini menunjukkan keagungan posisi seorang ibu Ini adalah perkara-perkara yang sangat besar Sangat agung jasanya Tiga hal yang telah didapatkan oleh seorang ibu Yang tidak dimiliki oleh seorang ayah Oleh karena itu rahasianya Rasulullah s.a.w. mengatakan Ummak 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 Tiga kali Rasulullah s.a.w. Karena ibu telah mengandung Karena ibu telah melahirkan Karena ibu yang telah menyusui Ya hadha sir Inilah rahasia ya khu Yang terkandung di dalam ketetapan Allah Dan takdir Allah s.w.t Maka ya ikhwa Hendaknya kita bermuamalah Dengan muamalah yang baik Kemudian lihatlah di dalam hadis ini Di dalam hadis Abu Dawud Yang telah kita bacakan Summa abad Summa al-akrab fal-akrab Apa yang dimaksud Al-akrab fal-akrab Orang terdekat Kemudian yang terdekat Hadis ini menjelaskan kepada kita Fihi tenbih Peringatan kepada kita Alamura'ati haqqil qarabah Hendaknya ia memperhatikan Hak-hak orang-orang kerabat terdekat Al-akna fal-akna Yang paling dekat dan terdekat Wa idha kanatil umha'ahak Kalau seandainya saja Ibu itu punya hak Yang harus ditunaikan Dengan berbakti Dan itu lebih didahulukan Dari seorang bapak Maka di sisi yang lain Di samping yang lain Maka kerabat pun Juga ada yang berhak Lebih diutamakan Fal-akrab wal-akrab Siapa yang paling berhak Untuk kita berbakti Kepada mereka Kita punya saudara dari ayah Kita punya saudara dari ibu Maka siapa yang harus kita utamakan Dan ini harus kita ketahui Ketika kita harus mengambil keputusan Mengambil kebijakan Maka kita ingat hadis ini Fal-akrab wal-akrab Maka ingatlah hadis Rasulullah SAW Yang dirihatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Khalatu Bimanzilatil Um Bibik dari ibu kita Itu memiliki kedudukan Seperti ibu kandung kita Maka kalau Allah takdirkan Ternyata ummi kita Ibu kita telah meninggal Maka bentuk bakti kita Kepada siapa jamah Yang paling utama Al-Khala Al-Khala Bibik kita jamah Kita harus perhatikan Nasibnya Kebutuhannya Urusannya Kita perhatikan Tapi kebanyakan Kaum muslimin Acu tak acu Tidak tahu kabarnya Bahkan Na'udhu billah min dalik Silaturahmi terputus Wal-qatik Dia pemutus hubungan Antara bibiknya Dan dirinya Padahal kedudukan bibiknya Seperti kedudukan ibunya Maka kewajiban kita Bentuk bakti kita Kepada orang tua kita Ibu kita Adalah kita perhatikan Saudara Saudari Maka ini penting Bahkan di dalam Riwayat Abu Dawud Tadi Imam Bukhari Abu Dawud Al-Khalatul Um Bibik itu ibu Bibik itu ibu Yang harus dimuliakan Yang harus kita beradab Dan berakhlak mulia Dan kita perhatikan Perkaranya Dan kita taati Jangan sakiti Kita taati Sam'an wa ta'an Kita dengar Kita taat Sebagian keponakan Berani sama bibik-bibiknya Kurang aja sama bibik-bibiknya Maka Ini mayan bagi Ini tidak pantas Dan ini dilarang Dalam Islam Kemudian Adhan jam berapa Sekarang kita masuk Kepada pembahasan Contuh-contuh Bagaimana Kebaktian para nabi Dan para salafus salih Setelah kita mengetahui Perintah berbakti Kepada orang tua Adalah perintah Rabbul Alam ini Di dalam Al-Quran Di dalam sunnah Dan kita telah tahu Bahasan yang amalan Itu bertingkat-tingkat Ada yang prioritas Ada yang lebih utama Yang harus kita kerjakan Dari amal salih Yang lainnya Ternyata Berbakti kepada orang tua Adalah sesuatu Yang harus kita perhatikan Dan tidak boleh kita sampingkan Di antara Motivasi kita Agar kita semangat Dalam beramal salih Amalan ini Yaitu amalan berbakti Kepada orang tua Adalah amalannya Para nabi Mereka adalah Orang-orang yang berbakti Kepada kedua orang tua Mereka Seperti contoh Di dalam surat Mariam Ayat 12-14 Allah subhanahu wa ta'ala Bercerita tentang Akhlak Yahya Nabi Yahya Yahya Adalah sosok hamba Kelebihan 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 kedudukan Sehingga orang tua itu Ia dolimi Ia sakiti Dikarenakan Ia sudah lansia Wallahi Kalian akan Menyesal Jemaat Lihatlah Lihatlah Yahya Dia tetap Tawadu Merendahkan Diri mereka Ia tidak Sombong Di hadapan Kedua orang tuanya Lihatlah Nabi Isa Alaihissalam Di dalam surat Mariam Ayat 30-32 Apa kata Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkanku Setelah aku Dijadikan Barakah Di setiap Keberadaanku Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Menghasiatkan Untuk senantiasa Salat Berzakat Selama aku Hidup Dan juga Aku diberintahkan Untuk berbakti Kepada Kedua orang tuaku Dan Allah Tidak menjadikanku Adalah orang Yang sombong Dan celaka Allah ya khu Berbakti Yang berdapat Merusak Kebaktian kita Kepada orang tua kita Adalah Al-Kibir Sombong ya khu Merendahkan Kedudukan orang tua kita Nas'allah Assalam Nabi Ibrahim A.S. Antum buka Di dalam surat Mariam Ayat 42 Sama 47 Itu berbicara Tentang baktinya Nabi Ibrahim A.S. Kepada orang tuanya Beliau tetap Berlemah lembut Meskipun Ayahnya Dalam kondisi Musyrik Kemudian Jemaahnya Berikutnya adalah Kita berbicara Potret Para salafus salih Mungkin Sebagian kita Mengatakan Ustaz Itu para nabi Itu para rasul Ulil azmi Sebagian mereka Orang-orang luar biasa Memiliki keistimewaan Oke Kita terlalu jauh Berbicara nabi Dan para rasul Kita berbicara Sama orang-orang salih Dan kita memiliki Kesempatan Untuk menjadi orang salih Lihatlah Jama'in dirahmatullah Uwais al-qarni Sering kita dengar Dengan keutaman Uwais al-qarni Sampai Umar ibn Khattab Radiyallahu anh Disuruh untuk Mencari Uwais al-qarni Apa kata Umar ibn Khattab Inna khairu Tabiin rajulun Yukalulahu Uwais Sebaik-baik Tabiin Adalah seorang Laki-laki Yang dikatakan Namanya Uwais Walahu walidah Ia memiliki Seorang ibu Dan tubuhnya itu Memiliki kulit Yang belang Maka carilah dia Mintalah ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Umar ibn Khattab Mencari Uwais al-qarni Doanya Doanya Kalau diangkat tangannya Uwais Doanya pasti terkabul Ya ikhwan Ternyata orang yang istimewa Ini bukan yang banyak Fulus Orang yang istimewa Adalah orang Yang bakti Sama orang tua Orang yang istimewa Itu bukan yang ganteng Yang kuat Yang punya kedudukan Yang terkenal Orang yang istimewa Adalah orang yang bertahid Kepada Allah Orang yang bakti Sama kedua orang tua Wallah ini orang istimewa Kemudian jama'at Rahmatullah Kisah yang lain Abu Hanifa Adhan Abis gitu Kita lanjutkan Gak apa Nah Fadhal Fadhal selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati mengerti selamat menikmati 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 Demi Allah Buat ia tersenyum, buat ia bangga Buat ia tertawa Berikanlah kabar-kabar yang indah Mereka sudah capek ngurusin kita Demi Allah sampai detik ini Mereka tetap menangis mikirin nasib kita Setua apapun usia kita Apabila masih ada orang tua kita Kita harus tetap berbakti Kepada kedua orang tua kita Masih banyak kisah-kisah yang lain Dari para salaf InsyaAllah kita akan lanjutkan Kisah kita Dari para ulama-ulama salaf Masih berkaitan dengan Dan kita akan masuk kepada bab yang baru Dengan berkaitan dengan Semoga Nasihat ini Memberikan pengaruh Dampak positif, memberikan kita Taufik kekuatan, khususnya diri Peribadi dan antun semua Dan antunna yang mendengarkan Menjadi hamba-hamba yang bertakwa Kepada Allah Hamba-hamba yang takut Kepada Allah Azza wa Jal Menjadikan kita adalah Anak-anak yang salih dan saliha Mampu menjaga lisan kita Adab kita Akhlak kita Kepribadian kita Di hadapan kedua orang tua kita Mampu membuat mereka tersenyum Mampu membuat mereka tertawa Mampu menjadikan mereka adalah Orang-orang yang bahagia Dengan keberadaan kita Bukan menjadi orang yang Membebani kehidupan mereka Jika ada tutur kata yang salah Ini datanya dari Dari pribadi dan sedikit ke ilmu Dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jal Wa bila itu berkidayah Allahumma sali wa salim Ala Muhammad Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ila lanta Astaghfirullah wa atuhu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh